Ya Rahma dan juga Tommy, baru saja beberapa saat yang lalu tim dari pemadam kebakaran sudah selesai melakukan pendinginan. Saat ini tim pemadam kebakaran sudah meninggalkan lokasi kebakaran. Kalau misalnya saya lihat, sudah tidak ada lagi penumpang di sini, hanya ada petugas keamanan dan juga beberapa petugas dari KAI yang ada di sini. Dan bisa dilihat di samping saya ini adalah dampak ataupun akibat dari kebakaran yang tadi sempat terjadi. Dan bisa dilihat hampir seluruhnya atau sekitar lebih dari 90 persen gedung operasional dari stasiun klender ini hangus terbakar. Seperti misalnya tap case di belakang saya sudah terbakar, lalu juga ada ruang dari kepala stasiun, toilet, gudang ini semuanya habis terbakar. Dan menurut informasi yang saya dapatkan dari keterangan para saksi juga, api pertama kali terlihat ataupun berasal dari gudang tempat alat-alat kebersihan. Dan hingga saat ini masih belum diketahui apa penyebab terbakar ini, namun menurut informasi diduga penyebab kebakaran adalah konsleting listrik. Belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran ini dan sejauh ini saya juga masih belum mendapatkan informasi apakah petugas kepolisian akan datang hari ini untuk melakukan olah TKP. Selain itu kebakaran ini juga menyebabkan satu orang terluka dan juga keterlambatan ataupun keterhambatan dari beberapa perjalanan kereta api, baik itu jarak jauh ataupun sedang dan juga KRL, terutama KRL lintas Bekasi ataupun dari Bekasi ke Jakarta Kota. Namun saat ini stasiun klender sudah bisa dilalui atau sudah beroperasi, namun hanya bisa melewati saja kereta-kereta. Dan juga KRLnya namun tidak bisa untuk mengangkut penumpang atau menurunkan penumpang, sehingga para penumpang yang akan turun ataupun berangkat dari stasiun klender ini bisa menggunakan stasiun terdekat seperti misalnya Buaran dan juga Jati Negara. Selain itu juga menurut informasi yang saya dapatkan, stasiun klender ini baru bisa melayani, menurunkan dan juga menaikkan penumpang 2 hari setelah kejadian ini. Dan apabila masyarakat ataupun penumpang komuter lain ingin mengetahui informasi lebih lanjut, bisa langsung melihat di akun sosial Twitter milik komuter lain, yaitu di add komuter lain. Di sini ada informasi-informasi lebih lanjut mengenai keberangkatan dari komuter lain ataupun juga informasi mengenai kebakaran dari stasiun klender ini. Kembali ke Rahma dan juga Tomi. Tifani Alhamid melaporkan dari stasiun klender Jakarta Timur.